Saudara kasus soal penganyayaan terhadap bayi masih ditemukan di sejumlah wilayah di Indonesia. Di Samarinda, Kalimantan Timur, ibu kandung mencoba membunuh bayi yang baru dilahirkannya. Sang bayi kini dalam perawatan di rumah sakit, sementara di Probolinggo, Jawa Timur, bayi laki-laki yang diperkirakan berusia tak sampai 24 jam, ditemukan meninggal di kamar mandi makam. Saat jenazah ditemukan, terdapat surat wasiat dari orang tua bayi. Personel kepolisian resor kota Samarinda mendampingi seorang ibu yang mencoba membunuh bayinya di RSUD, Inca Abdul Muiz, Samarinda, Kalimantan Timur. Sang ibu tega melukai leher bayi yang baru dilahirkannya menggunakan pisau cukur alis. Bayi telah dirawat intensif di ruang ICU, sementara kondisi sang ibu telah membaik. Kondisiannya stabil lagi. Artinya anak ini, insya Allah nanti kalau sudah kita lakukan, menjangitkan buka, kondisinya baik-baik saja. Sama buka di luar aja. Oh gitu, tapi terselamatkan bu ya? Aman-aman, insya Allah. Bagus saja. Mudah-mudahan tidak ada infeksi. Menurut ketelan Kapol Resta Samarinda, motif percobaan pembunuhan dilakukan lantaran sang ibu panik, karena anak yang dilahirkan adalah hasil hubungan tanpa pernikahan. Ditambah lagi, kondisi ibu korban masih di bawah umur. Kini polisi masih mendalami kasus ini. Sang ibu akan dimintai keterangan, sementara pacar ibu korban telah ditahan di Polsek Samarinda seberang. Ini ada dua permasalahan ya. Ada dua kasus, yaitu yang pertama terkait dengan percobaan pembunuhan terhadap bayi yang kemarin mengalami insiden. Kemudian ada perbuatan cabul yang dilakukan kepada anak di bawah umur. Di Probolinggo, Jawa Timur, jenazah bayi laki-laki yang terbungkus kain kafan ditemukan warga di kamar mandi, makam. Bayi diperkirakan berusia atas sampai 24 jam. Penemuan jenazah bayi ini membuat geger warga. Tim medis Puskesmasjati dan Inafis Portres Probolinggo Kota yang datang langsung melakukan olah TKP. Hasilnya, petugas menemukan secari kertas wasiat di bawah tubuh bayi. Jasad bayi ini terbungkus rapi oleh kain kafan dan untuk memastikan kita membuka bungkusan tersebut, ternyata benar bayi laki-laki dengan kondisi hari-hari masih menempel di badan bayi. Surat wasiatnya ditemukan juga di bawah kain kafan terkait dengan isinya, tolong buburkan anak saya dan jangan dirapkan. Guna kepentingan penyelidikan jenazah bayi dibawa ke kamar mayat RSUD Dr. Muhammad Saleh, Kota Probolinggo. Tim Liputan, Kompas TV. Tim Liputan, Kompas TV.